Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini isim makanya, ini isim alatnya. Jadi membuat seperti itu sekarang. Jadi kalau yang tiga huruf seperti ini. Nah ini kan yang tiga huruf ya. Yang tiga huruf ini. Ini kalau membuat apa? Sajadah misalnya. Coba kalau saja ini membuat isim pahilnya apa itu? Kalau membuat isim pahilnya orang yang sujud gitu. Kalau membuat isim pahilnya apa saja ada ini? Kan tiga huruf ini. Ini kan tiga huruf ya. Ini tiga huruf maka isim pahilnya. Kalau ini patihun. Kalau ini patihun. Kalau ini dibuat patihun. Ini sajidun. Misalnya kan kalau ini pataha menjadi patihun. Setimbangan pahilun. Itu timbangannya. Pahilun. Tapi kalau sajadah, fiil madinya. Sajadah misalnya fiil madinya. Kalau membuat isim pahilnya apa itu? Membuat isim pahilnya. Coba Safira membuat isim pahil. Kita kan sudah belajar yang sembilan itu. Atau yang sepuluh. Kalau sajadah kan telah sujud. Tapi kalau orang yang sujud. Apa itu? Baltis, Najwa, Safira. Sudah lupa pahacarannya. Kalau isim pahilnya itu timbang aja. Pa'ilun. Jadi sajidun. Ya. Ya gitu aja. Sajidun. Itu dia. Kalau membuat isim makulnya. Berarti yang disujuti. Berarti Allah. Apa itu? Yang tiga huruf ini. Mas. Mas. Kenapa mas jidun? Mas jidun. Ah ya. Isim membuat isim pahilnya adalah. Mas judun. Ya. Jadi mas judun. Nah gini. Jadi kalau yang tiga-tiga huruf ini. Begitu cara membuatnya. Ingat ya. Yang tiga huruf. Yang tiga huruf. Ini kan tiga huruf ini. Yang tiga huruf. Membuat isim pahil dan isim makulnya cukup begitu. Ditimbangkan saja kepada kalau isim pahil. Pa'ilun. Kalau dia ke isim makul. Mawulun. Ya. Misalnya. Misalnya. Pi'il madinya katabah. Ya pi'il madinya katabah telah menulis ya. Pi'il madinya misalnya katabah telah menulis. Katabah. Ini kan katabah pi'il madinya. Coba kalau orang yang menulis isim pahilnya apa? Coba. Kan gak dapat juga pecah mana kalian. Isim pahil bukan jadi pahil. Isim pahilnya. Katibun. Ya. Katibun. Perhatikan ya. Karena kita mau belajar muktalibun itu. Jadi mesti dari sini dulu. Mesti katibun. Timbang saja pahilun. Itu timbangannya. Kalau tiga huruf. Tiga huruf ini. Kalau isim makulnya berarti yang ditulis. Bagaimana? Maktubun. Ya. Maktubun. Nah itu kan sudah dipelajari sembilan dulu. Kok bisa terus. Ada sebabnya belajarannya ini mungkin waktu ini aja. Enggak dilihat-lihat pelajaran. Maktubun. Itu kalau yang tiga huruf. Ingat ya. Kalau pi'il madinya tiga huruf. Kalau pi'il madinya tiga huruf. Cukup saja kalau membuat isim pahilnya katibun. Timbangannya pahil. Terus kalau isim makulnya mafulun. Maktubun. Coba ini kasih giliran lagi. Coba sekarang giliran Najwa. Misalnya. Nazara. Melihat. Melihat. Nazara. 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 Apa isim pahilnya orang yang melihat. Nazara. Nazirun. Nah ya. Nazirun. Begitu caranya. Timbangannya juga. Jadi Nazirun. Kalau yang dilihat. Apa sih mafulnya. Manzurun. Eh ya. Manzurun. Ya. Ya. Zurun. Nah ini dia. Kan itu mafulun. Itu caranya. Coba kalau. Balkis. Kalau. Misalnya. Fiil madinya. Kan ini yang tiga huruf ya. Yang tiga huruf. Misalnya. Qara'ah. Ini kan. Qara'ah. Telah membaca dia. Coba buat. Orang yang membaca. Gimana. Coba. Nazwa. Eh Nazwa. Balkis. Orang yang membaca. Isim pahil. Qara'ul. Karena gak pas juga. Timbang aja pahil. Qari'ul. Apa? Qari'ul. Ah ya. Qari'ul. Qo. Dikasih alifnya. Setimbang ini aja. Jadi Qari'ul. Nah. Seperti ini. Bisa Qari'ul. Bisa kasih ya. Seperti ini. Nah. Bisa gitu. Qari'ul. Bisa begini ya. Tapi kalau misalnya. Yang dibaca. Berarti Isimapul. Apa itu? Ma'kru'un. Ya. Ma'kru'un. Jadi Ma'kru'un. Seperti ini. Bisa. Ma'kru'un. Ma'kru'un. Begini ya. Ma'kru'un. Berarti ini. Telah membaca. Orang yang membaca. Dibaca. Coba. Sapira. Halo. Sapira. Ada Sapira. Bisa nyambung? Bisa. Bisa. Coba. Misalnya. Kalau itu Qara'asudha. Nazara'asudha. Kata apa? Misalnya ini. Akala. Ya. Telah makan dia. Ini pakai Akala. Nah. Ini kan film Adit. Akala. Akala. Nah. Coba buat orang yang makan. Silahkan Sebera. Isim Fa'el. Kalau Akala. Orang yang makan. Akil. Ya. Dipanjangkan saja ya. Tapi sayang. Ini gak bisa. Membuat panjang apanya. Tandanya ini. Jadi. Dipanjangkan begini. Ada alipnya ke atas. Jadi. Akilun. Jadi ini dipanjangkan. Alipnya ini. Orang yang makan ya. Akilun. Jadi dikasih di sini. Akilun. Nah. Tapi A-nya itu panjang. Nah. Coba buat isimapulnya Sebera. Berarti yang dimakan. Nah. Berarti yang dimakan. Apa isimapulnya. Apa timbangannya? Apa dibuat? Kalau akala. Akilun. Kalau kora'a. Kariun makruk. Nazara. Nazirun manzur. Kalau akala. Akilun. Terus kalau isimapulnya apa? Ya betul. Isimapul. Bukan jadi makbul. Kalau jadi makbul. Fungsinya ini enggak. Bentuknya bentuk isimapul. Coba. Apa. Mak. Mak. Ya. Timbang aja. Mafulun. Apa jadinya? Itu di surat apa itu kan ada? Surat. Alam taro kaifah fa'ala rabbuka bi ashabil bil. Terakhir. Apa itu? Alam taro kaifah fa'ala rabbuka bi ashabil bil. Alam ya ja'al kaidahum bitadlil. Wa arsala alaihim. Wa arsala alaihim. Tairan ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Fa ja'alahum. Ka'aspib. Apa semuanya? Ayo. Ayatnya. Ka'aspib. Mak. Mak. Ma'ulun. Nah ya. Ka'aspib. Mak. Mak. Ma'ulun. Nah itu dia. Ka'aspib. Pak. Ka'aspib. Mak. Ma'ulun. Nah gitu dia kan. Mak. Ma'ulun. Berarti dimakan. Paham ya? Ini yang tiga huruf. Jadi isim fa'ilnya timbang aja fa'ilun. Kalau isim ma'ulunnya timbang aja ma'fudun. Nah sekarang. Mokhtalifun ini. Ini kata kerja sudah kita pelajari. Ada yang mendapat tambahan satu huruf. Ada mendapat tambahan dua huruf. Ada mendapat tambahan tiga huruf. Jadi kalau ini. Nah itu maka masuk ke ayat ini. Kalau ini ikhtalafah. Itu fi'ilmadin. Fi'ilmadinnya adalah ikh'am. Ikhtalafah. Berapa huruf ini? Najwa? Dulu sudah belajar juga ini. Tambahan satu huruf. Tambahan dua huruf. Tambahan tiga huruf. Kalau ikhtalafah. Berapa huruf ini? Najwa? Lima Ustaz. Ilma Ustaz. Ya kan lima. Ilma Ustaz itu. Siapa yang bisa ingat. Apa saja aslinya. Tiga huruf. Yang tiga hurufnya apa. Coba. Kan dia dapat tambahan. Dapat tambahan berapa huruf jadi. Berapa huruf tambahannya ini? Dua. Iya dua. Jadi kalau yang tiganya apa? Khotalah. Mana khotalah? Lupa ya. Kholafah. Iya kholafah. Jadi ini sudah dapat tambahan dua huruf. Tambahannya satu. Kemudian ini satu lagi. Tata. Jadi menambah itu. Jadi tambahan. Jadi apakah tambahan satu huruf. Apakah tambahan dua huruf. Atau tambahan tiga huruf. Sama itu undang-undang. Undang-undangnya. Kalau membuat isim fa'il. Coba. Bisa enggak? Membuat isim fa'il yang sudah dapat tambahan satu huruf, dua huruf, atau tiga huruf. Ini yang baru ini. Makanya ini. Yang ini jangan lupa pula kalian ini. Yang tiga huruf ini. Seimbangan saja. Kholifun. Atau fa'ilun. Maf'ulun. Tapi kalau yang empat huruf seperti ini. Tambah. Tambah dua huruf, tiga huruf. Buat kempi'il mudariknya dulu. Coba buat kempi'il mudarik. Bisa enggak? Bisa. Kalau membuat kempi'il mudarik. Coba. Siapa bisa membuat kempi'il mudarik? Ikhtalapa. Iaktalifu. Iya. Itu siapa itu? Nasrues. Najwa. Ya ingat ya Sabira Bagis. Jadi membuat kempi'il mudarik tentu yaktalipu. Nah ini dia. Yak. Ta. Li. Pu. Nah. Ini kempi'il mudariknya. Jadi kempi'il mudariknya yaktalipu. Buat kempi'il mudarik dulu yaktalipu. Ini dia yaktalipu. Yak. Alipu. Yak. Oh salah. Yak. Ta. Li. Yaktalipu. Yaktalipu. Paham ya? Buat kempi'il mudarik. Kalau membuat isim fa'ilnya. Dan isim maf'ulnya. Ganti'ya itu menjadi baris mim. Nah itu ingat. Ini pelajarannya ini hati-hati. Jangan sampai salah. Ini kan sudah kalau empat huruf ilmadinya. Atau lima huruf. Atau enam huruf. Enam huruf kan terakhir. Maka caranya. Ianya itu diganti dengan mim. Sudah. Sudah diganti dengan mim. Berarti sudah menjadi isim fa'il. Ya itu. Moh. Ta. Li. Pu. Jadi gini. Jadi ya. Jadi bertukar dia menjadi. Moh. Orang yang berselisih. Moh. Ta. Moh. Talipu. Kalau Li dia seperti ini. Ingat. Itu dia simpang elit. Moh. Talipun. Itu makanya. Baru bertemu pelajaran ini. Semoga lama Ustadz bawa kesini dulu. Jangan ini lupa pula. Kalau yang tiga huruf mudah membuat isim fa'ilnya. Timbang aja. Fa'ilun. Kalau isim ma'pulunnya masjudun atau ma'pulun. Tapi kalau yang empat huruf. Buat kepil mudarik dulu. Baru yang huruf mudariknya ini. Dihilangkan. Diganti dengan mim. Ini penggantinya. Menjadi isim fa'il dia itu. Paham? Halo. Najwa. Balkis. Tira. Paham Ustadz. Mengerti? Merti. Itu cara buat isim fa'il. Bedanya kalau isim fa'il ini. Saya lihat. Kalau lam yang terakhir ini. Kan satu huruf sebelum terakhir. Kalau dia berbaris bawah, itu isim fa'il. Tapi kalau dia nanti berbaris depan, berbaris atas, seperti ini. Mokhtali. Mokhtali. Ini seperti ini. Kalau ini, Mokhtali. Mokhtala. Mokhtala. Ini bedanya. Jadi, apa beda isim fa'il sama isim fa'il kalau yang sudah empat huruf atau lima huruf atau yang enam huruf? Bedanya hanya, bedanya hanya ini. Satu huruf terakhir. Kalau dia nanti huruf terakhirnya, huruf ke atas, seperti ini, maka isim fa'il. Kalau dia ke bawah, seperti ini, maka isim fa'il. Maka ini artinya, orang yang suka berselisih. Kalau ini, orang yang diselisihi. Nah, pakai awalan di dia. Nah, ini tandanya, fi'il madinya tidak tiga huruf. Nah, ini dia empat huruf. Paham? Hati-hati, paham ya. Coba, berlatih dulu. Kita berlatih dulu. Misalnya, dibuat seperti ini. Is-ta-ma-ah. Ini kan fi'il madi nih. Fi'il madi, dapat tambahan apa tidak ini? Ayo, ketiga-tiganya. Mulai berpikir ya, ketiga-tiganya. Ini fi'il madi, dapat tambahan apa tidak? Dapat, Ustaz. Dapat tambahan. Berapa tambahannya ini? Dua. Nah, sama kan? Nah, coba, Nazwa dulu. Coba buat isim fa'ilnya. Dapat. Caranya, pindahkan ke film mudari dulu, baru ganti huruf mudari-nya itu dengan meme. Baris depan. Nah, coba. Yes, tell me all. Ya, coba lah. Itu kan masih film mudari. Coba buat isim fa'ilnya. Tadi sudah mengerti. Sebentar, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Mustami'un. Ah, gitu. Itu tanda sudah mengerti itu. Jadi kalau mustami'un adalah isim fa'il. Itu makanya dibilang orang mustami'at katanya. Berarti orang yang bersungguh-sungguh mendengar. Mustami'un. Jadi istama'ah menjadi mustami'un. Ah, ini. Mustami'un. Berarti ini mustami'un isim fa'il. Si mustami'at namanya. Orang yang bersungguh. Coba kalau buat isim fa'ilnya masih na'jwa. Mustama'un. Ah, berarti sudah mengerti gitu Pak. Mustama'un. Hanya dibedakan saja barisnya itu ya. Yang satu mustami' Yang satu mustama' Nah, gitu. Itu saja bedanya. Coba sekarang Baltis lagi. Misalnya Orang yang berlomba. Orang yang berlomba. Orang yang berlomba ini. Dulu mendahului. Itu pi'il madinya. Coba apa isim fa'ilnya. Baltis. Sabaka'at ilmadinya. Dapat tambahan satu huruf empat. Empat ya itu. Bikun. Nah, itu yang tiga huruf. Nah, kan itu kelirunya. Kita sudah mendapat tambahan. Ini yang tiga huruf. Dia sabaka'at. Dia sabaka'at. Kalau pi'il madinya sudah empat huruf, sudah lima huruf, sudah enam huruf. Maka buat ke pi'il mudari. Nanti huruf mudari itu diganti dengan mim baris depan. Kalau pi'il isim fa'il ke bawah, barisnya huruf sebelum terakhir satu huruf. Kalau isim fa'il, sebelum terakhir, itu harus depan. Coba, kalau sabaka'at apa? Coba isim fa'il berhati kan. Orang yang berlomba. Begitu lagi. Sabaka'at. Mas. Bentar, Ustaz. Apa? Kalau sabaka'at apa? Mas. Musbikun. Apa? Kalau pi'il sabaka'at, pi'il mudari'nya apa? Kan empat huruf. Coba. Apa? Masih ingatkah pelajaran kalau empat? Bukul. Cuma kacau. Itu pelajaran itu payah kalian dulu. Kadang-kadang frustrasi juga saat mengajar. Enggak ingat. Enggak ingat dulu. Kalau pi'il mudari'nya empat huruf, dulu kan ada akra'ah. Ini kan empat huruf juga ini. Apa? Masih ingat enggak? Kalau pi'il mudari'nya empat huruf, bagaimana cara membuat pi'il mudari'nya? Jadi kalau nanti belajar-belajar terus, belajar terus, lupa terus, belajar. Enggak ingat. Apa pi'il mudari'nya kalau empat huruf? Masih ingat apa enggak? Bagaimana huruf mudari' itu dibuat? Misalnya kalau pa'ala gitu. Kan empat. Tosabaka. Maka mudari'nya apa? Ya, sabaku. Nah, itulah. Mesti baris depan. Kan begitu dulu. Dicatat. Habis dicatat-catat aja. Enggak belajar. Ini makin lama, makin berat pelajarannya. Jadi pelajaran ini dilihat bukan waktu belajar ini aja. Udah lewat. Jadi kalau yang empat hurufnya, berarti kalau empat huruf, barisnya baris depan. Jadi, yu sahabiku. Nah, itu dia. Ini pakai yu. Kenapa? Karena pi'il madi'nya empat huruf. Jadi gini dia. Yu sahabiku. Kalau aslama, yu aslimu. Kan sudah ada belajar ini. Yang empat huruf. Tapi kalau lima huruf, enggak. Biasa saja. Enam huruf, biasa saja. Ini khusus yang empat huruf. Jadi, sabaka yu sahabiku'a. Baru bisa ini. Aman cari simpail lagi. Coba, apa simpailnya? Balkis. Simpailnya. Diganti saja, yaitu dengan mim. Bukan itu tadi. Seperti mustahmi. Kalau yu sahabiku'a menjadi apa? Diganti dengan mim. Menjadi? Musa'abikun. Itu jadinya. Musa'abikun. Berarti orang yang berlomba. Jadi, musa'abikun. Musa'abikun. Ini dia. Orang yang berlomba satu orang. Kan bisa dibuat enam ini nanti. Itu maka muhtalipun. Mulanya, ini dia itu. Muhtalipun. Kalau dua, muhtalipani. Kalau banyak, muhtalipun. Baru bertemu ayat ini. Baru ngerti kita. Dia bentuk jama'at, tapi berbentuk isim fa'il. Ngerti apa enggak? Ini bentuk jama'at, laki-laki berbentuk isim fa'il. Ngerti, Sapira? Ini berbentuk jama'at, tapi isim fa'il. Jama'at laki-laki. Nanti kalau yang ini, bisa juga berbentuk jama'at, tapi isim ma'ful. Kalau ini, bisa juga enam. Ini bisa juga enam. Jadi, lihat asal-usulnya. Kalau tiga huruf, timbang saja dengan fa'ilun. Kalau isim ma'fulnya, ditimbang dengan ma'fulun. Masing-masing bisa enam. Tapi kalau sudah empat huruf, buat ke pil mudari dulu. Nanti kalau isim fa'il, ke bawah dia barisnya. Yang satu huruf sebelum akhir. Muhtalipun. Kalau dia isim ma'ful, ke atas. Bisa enggak menangkap pelajarannya? Halo? Yang empat huruf enggak sih? Bingung, Ustaz. Pokoknya yang empat huruf, lima huruf, enam huruf, buat ke pil mudari. Setelah itu, dicatat ya. Setelah itu huruf mudari-nya itu dihapus, diganti dengan mim berbaris depan. Itu isim fa'il. Bedanya isim fa'il sama isim ma'ful. Kalau isim fa'il, lamnya ini ke bawah barisnya. Seperti ini mimnya ini. Ini isim fa'il ini. Kalau isim ma'ful, ke atas. Bisa enggak menanggap itu? Coba lama-lama berpikir. Sapira, jangan melengah-lengah. Kalau melengah-lengah, pasti enggak dapat. Makanya berlatih. Jadi ini pun begitu. Sabaka yusabiku musabikun. Musabikun bentuk apa tadi? Musabikun. Musabikun bentuk isim fa'il. Coba, apa isim ma'fulnya? Itu makanya musabakah dibuat orang. Dilombakan artinya. Makanya musabakah tilawati Al-Quran. Jadi untuk belajar itu yang enggak ada payah sekali orang belajar itu. Katanya payah. Kenapa payah? Jadi kalau isim ma'fulnya ini ya. Musabakah. Ba' dia. Berarti dia isim ma'ful ini. Kalau bi dia isim fa'il. Jadi musabakun. Berarti. Coba buat enam balikis. Musabakun. Bentuk satu, bentuk dua, bentuk jama' laki-laki, bentuk satu perempuan, dua, bentuk banyak perempuan. Coba buat. Musabakun. Musabakun. Musabakotun. Yang dua tambah alif sama nulis aja. Musabakoi ini. Oh, jangan. Musabakun. Musabakani. Kan begitu. Itu dia. Laki-laki. Coba kalau yang perempuan. Musabakotun. Musabakotun. Musabakotani. Ya. Musabakotun. Itu bentuk simakul itu semua. Tapi enam. Tapi kalau berbentuk simakul, coba buat pula enam. Masih balikis. Musabakun. Musabakun. Musabakoni. Musabakuna. Yang perempuan lagi. Musabikotun. Musabikotani. Musabikotani. Musabikotun. Iya. Panjang. Musabikotun. Itu dia. Itu maka dibuat orang. Musabakoh. Tilawatil Quran. Pada umumnya gak tahu orang apa musabakah musabakul. Padahal asribi ilmadinya sahabakoh. Nah. Tadi kan Najwa. Coba. Kalau mustami kan ini. Di atas tadi ya. Mustami. Berarti satu orang laki-laki yang mendengar. Tapi beda itu. Kalau samiun. Itu dari sama. Orang yang benar. Tapi asal aja pendengarnya. Tapi kalau si mustami. Itu sungguh mendengarnya. Itu beda ya. Coba buat enam dulu. Najwa. Mustami. Coba. Halo Najwa. Coba enam seperti Balkistan. Mustami. Kalau dua. Mustamaun. Dua-dua. Mustami. Satu itu. Kalau dua orang yang mendengar. Kalau dua itu kan ditambah sama alif sama nun sajid. Mustami'un. Mustama'an. Mustama'an. Mustami. Mustami'una. Astagfirullah. Mustami'un. Mustami'ani. Coba. Mustami'ani. Mustami'atun. Banyak laki-laki. Mus. Mustami'atun. Sama seperti si Balkistan tadi. Mustami'un. Mustami'anti. Mustami'un. Itu kan laki-laki. Perempuan lagi. Tiga lagi. Coba. Kalau perempuan tambah tabulat. Mustami'atun. Kalau dua. Mustami'atun. Mustami'atun. Mustami'atani. Kok apa jadinya? Tidak nampak. Mustami'atani. Kalau banyak perempuan. Tambah alif semata di belakang. Mustami'atun. 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 Sudah lewat juga. Itu yang isimpa'il. Kan isimpa'il ini. Kalau banyak. Coba isimapul pula enam. Coba mulai. Mustama'un. 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 Kalau dua. Membuat dua itu kan ditambah alif. Nun saja di belakang. Alif sama nun. Mustama'un. Mustama'ani. Kan? Mustama'un. Mustama'ani. 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 Terus? Mustama'ati. Yang laki-laki dulu. Jangan perempuan dulu. Kan satu laki-laki. Dua laki-laki. Banyak laki-laki. Wow. Sama'un aja tambah. Mustama'ona. Baru yang perempuan lagi. Kasih tambah bulat. Satu, dua, tiga. Coba. Mustama'atun. Mustama'atun. Mustama'ati. Mustama'atun. Mustama'atani. Mustama'atani. Terus kalau banyak? Mustami'ani. Bertukar pula dia. Kalau mustami, simpail lah dia. Tapi kita simakul. Mustama'atun. Mustama'atun. Iya. Ini masih payah ya. Mesti dilihat nanti ya. Jangan waktu belajar. Ini aja. Dilihat. Dilihat. Sebentar-sebentar aja dilihat. Bagaimana begitu simpail. Bagaimana simpail. Yang empat huruf. Atau yang dapat tambahan. Kalau tiga huruf, murah. Ya, timbang aja. Pailun. Mavmulun. Buker aja tuh. Coba, terakhir. Sapira. Silahkan, Sapira. Coba. Mulai Sapira. Ini isim. Ini apa yang? Ini bukan yang tiga huruf. Pokoknya lewat dari tiga huruf lah ya. Misalnya. Ini. Caranya itu macam-macam caranya. Ini Sapira. Berganda dia. Pasara. Menafsir. Coba, Sapira. Apa simpailnya, Sapira? Halo, Sapira. Dekat-dekat. Suara nggak jelas. Kalau pasara itu kan sudah empat huruf itu. Berarti nggak tiga huruf lagi. Artinya pasara ini menafsir. Menafsirkan. Pasara. Nah, coba buat isim pailnya. Berarti orang yang menafsir. Apa? Buat kepil mudari dulu, Sapira. Apa? 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 Oh, ada orang belanjung. Pira. Pira. Bisa Pira. Ya, ada orang belanjung. Wah, ya. Sebenarnya segunung agak-agak. Bisa Pira. Bisa Pira. Ya, ada orang belanjung. Nah, apa lagi deh. Itu gue dipanggil. Kadang sinyal. Hah? Nah, coba ambil aja Balkis sama Saphira. Apa isim Pailnya Najwa sama Balkis? Pasara. Isim Pail. Halo. Balkis sama Najwa. Apa isim Pail dari Pasara? Ini kan. Ayo, sembarang. Pasirun. Itu yang tiga huruf. Oh, dengar. Itu kan empat huruf ini. Oh, benar maaf. Mufasirun. Iya. Itu Najwa ya? Iya, Ustaz. Iya, Mufasir. Coba buat enam. Nanti si Balkis enam lagi yang isimapun. Mufasir. Berarti orang yang penapsir. Coba. Mufasirun. Kalau duanya? Mufasirun. 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 Kalau dua? Sambah Alif Sambanun saja. Mufasirun. Mufasirun. Terus? Kalau banyak laki-laki? Mufasirun. Coba yang perempuan lagi. Penapsirun. Mufasirun. Ya. Mufasirun. 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 Astagfirullah. Mufasirun. Kok mufasirun ini? Mufasirotun. Mufasirotani. Ya. Kalau banyaknya? Mufasirun. Mufasirun. Apa yang boleh? Mufasirun. Banyak perempuan lah dibuat. Kalau banyak perempuan apa ditambah di belakang? Mufasirotun. Mufasirun. Mufasirun. Mufasirani. Mufasirun. Mufasiratun. Mufasiratani. Mufasiratun. Itu kan itu kan. Itu kan isi perempuan. Coba isi makpul. Terakhir. Palkis. Isi makpul lah. Itu isi perempuan. Mufasirun isi perempuan. Isi makpulnya apa? Berarti yang ditapsirkan. Mufasirot. Ya. Silahkan. Mufasirun. Agak kencang setiap. Enam. Masa itu aja. Mufasirot. Mufasirot. Kenapa? Itu piilmah. Di kalau begitu. Mufasirun. Mufasirun. Itu isi perempuan. Mufasirun. Pasarun. Mufasarun. Jangan Mufasara. Mufasarun. Salah lagi. Mufasarun. Mufasarun. Ya. Mufasarun. Wah. Patah lidah. Mufasaruni. Ya. Mufasarunah. Yang perempuan. Mufasaratun. Ya. Mufasaratani. Ya. Mufasaratun. Itu baru mengerti kita ini. Mokhtalipun. Kan payah mengajarkan kepada kalian. Jadi humbihi mokhtalipun. Kalau hunna mokhtalipatun. Kalau humna mokhtalipani. Kan gitu. Sudah lewat di sini. Sebenarnya pelajaran ini sudah berulang. Cuma mungkin karena enggak hari-hari dibahas. Enggak pandai. Sebenarnya kamu kalau sudah membahasnya. Tiap hari ada dilihat sedikit. Sedikit ada lihat sedikit. Sedikit. Terus pandai lagi. Itu kalau waktu belajar ini aja dipelajari. Lewat. Pelajaran ini lewat. Mungkin enggak jadi. Jadi orang pandai. Kandaslah sudah cita-cita Ustaz kepada kalian. Jadi membaca Quran enggak juga pandai. Sudah sampai ini. Besok diulang lagi. Menawal permisi pula. Terpaksa diulang. Untuk menerangkan ayat tiga ini aja kan. Baru ayat tiga baru. Amma yata sa'alun anin nabail azim al-lazihumpi muhtalipun. Menerangkan muhtalipun ini lama ini. Dia berbentuk isim fa'il. Kalau muhtalapun isim ma'pul. Tapi kalau yang tiga huruf bagaimana? Bukan. Ini aja. Sajidun masjidun. Jadi memang harus. Harus sabalah rajin. Mari berdoa. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.